Wakil Ketua Komite 1 DPD RI sekaligus Ketua PGRI Jawa Tengah, Mudi menilai kasus guru dan siswa tak perlu sampai ke pengadilan dan bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Mudi menambahkan di Jawa Tengah sendiri ada beberapa kasus serupa, namun PGRI Jawa Tengah akan berupaya terlebih dahulu dengan menggunakan jalur restoratif justice. Namun jika buntu dan kasusnya tetap bergulir ke jalur hukum, ke depan PGRI akan mengusulkan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Guru meski saat ini sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Guru dan Dosen. Masalah-masalah kekerasan di sekolah agar diselesaikan dengan restorasi justice. Artinya apa? Harus dikomunikasikan antar orang tua dengan sekolah agar apa? Agar masalah-masalah yang sebenarnya mungkin saja itu masalah kecil, tidak dibesar-besarkan, bahkan menjadi salah, misalkan kasus yang tadi dicontohkan, misalkan kasus guru Supriani, atau akhirnya tidak seperti yang diduga. Dan dalam konteks ini juga selalu haja, biasanya yang paling banyak ada dua, guru berkonflik dengan orang-orang atau orang tua yang punya relasi kekuasaan. Ini juga menjadi semakin tidak menarik kalau itu terjadi. Karena masalahnya diimplementasi, PGRI juga pernah membuat MOU dengan Kapolri tentang hal yang sama, restorasi justice itu, tetapi implementasinya ternyata tidak sampai saya berkali-kali turun ke lapangan, mereka tidak paham tentang itu. Maka alternatif yang berikutnya, kalau ini tetap tidak bisa menyelesaikan masalah, saya kira upaya termasuk sebanyak DPR juga sempat yang merespon, walaupun kemarin saya tidak melihat masuk prolegnas ya, tetapi sudah mulai muncul, kalau memang itu tidak mungkin, maka bagaimana kita bisa menggagas lahirnya Undang-Undang Perlindungan Guru. Kasus guru Supriani menjadi gambaran, masih rentannya perlindungan terhadap guru.